Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya dengan Nierong eh mantan Nierong geng nama saya saya disini disuruh mamas untuk memanggil untuk memastikan dia sudah bertawabat atau belum ataukah dia berpura-pura oke lah gak usah memperpanjang waktu ya disini saya akan memulai untuk salawatan dulu mana tau dia dengan saya bersalawat dia punya naluri dan dia langsung datang kemari tanpa saya panggil ikut saya salawatan ya bismillahirrahmanirrahim shalom allahu ala muhammad shalom allahu alaihi wassalam salallahu ala muhammad salallahu alaihi wassalam salallahu ala muhammad salallahu alaihi wassalam salallahu ala muhammad salallahu alaihi wassalam oke permisa kita mau manggil misella dulu ya saya mau menerawang dulu dia ada dimana sepertinya dia ada di sekitar sini mari ikut saya sepertinya dia ada di sebelah sana kok dia tiba-tiba muncul sepertinya dia sudah mendengar salawatan saya nih eh misalnya bukan ya sudah lah kok kamu berubah sini sebab kamu kemana terus kenapa jadi seperti ini lagi iya kamu dari mana aja masih inget ya masih dong kamu kan kamu kemana aja kok nggak pernah lihat katanya kamu selalu ilang aku kemarin diculit sama mereka jadi kenapa pakaianmu seperti ini lagi mereka yang begini aku bukan aku pakaian aku terlihat sama mereka pasar di pelorong licik mereka tidak suka aku pakai jilbok jadi ini kamu kemarin nggak tahu mereka tidak mereka tidak tahu kami sama mama sejalanan cari kami aku rindu aku juga rindu apa kamu baik-baik saja aku baik-baik saja aku sadar ke sana lagi ini betul kamu nggak sih ternyata benar kamu nyisela ini nyiselanya udah jumpa tapi kok seperti ini ya dia ya begitulah kamu mau tahu ceritanya kenapa aku kenapa kamu bisa ikut mereka bisa jadi seperti ini aku itu ingin menolong mas karir atau mas aku ingin aku ingin membantu dia dengan cara untuk melihat kelemahannya ini belorong kamu mau cari kelemahan ini belorong kamu benar juga kamu tenang saja tapi kamu benar-benar tidak mau ikut dia lagi tidak benar-benar saya tidak mau begini beginilah pakai yang sangat haram benar gimana ini demi kebaikan juga ya saya setuju sebenarnya saya akan berdoa supaya kamu selamat-selamat saja yang digorong ya oh iya kamu mau gak ikut selatan dengan saya sebenarnya saya sih mau kali mau cuma kalau aku selawatan mereka kamu tahulah dia pasti merasakan kalau aku ini tapi kan ini udah kayaknya jauh kalau aku pulang pas aku nanti dipanggil kemarin kamu disiksa enggak sama aku disiksa entah dia ini ada luka lukas cerah nih kamu diapain dipercep kurang ajar pelorong itu kamu ikut saya lagi iya tapi sama mas tapi enggak bisa dulu buat sementara ini enggak bisa aku ikut kalian tapi kamu benar-benar yakin benar-benar yakin dan aku percaya aku pasti bisa untuk mendukti semangat semangat tapi jangan sampai kamu ikut kerayuan pelorong lagi ya janji kamu aku janji selawatan barang saya enggak bisa enggak bisa selawatan kamu tahu kan dia punya kekuatannya sangat 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 luar biasa dia pasti tahu kalau aku selawatan pasti nanti aku enggak luna tampok lagi sama dia kau kau tuh mau aku tampok lagi aku tersik enggak disana bukan gitu kita udah aku sih udah lama enggak nampak nyeblorong jangan jangan dia budak lagi selawatan tapi dia menghirup aroma aroma kalau aku tuh baru saja berselawatan dia pilih dia pilih enggak 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 kecimpul kamu bisa aja kan kita udah lama enggak cipat itu kan kita ketawa ketawa lagi aku selawatan sama kamu aku bener mau selawatan kayak mana enggak bisa dong ini dia tidak tahu kalau aku selawatan kalau kita aku aja selawatan silahkan dengerin jangan kamu lari ya Bismillahirrahmanirrahim salam Allah ala muhammad Salallahu alaihi wa sallam 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 salam syon Salamu ala Muhammad Salamu ala Muhammad Salamu ala Muhammad Salamu ala Muhammad Ya Habibi Ya Muhammad Ya Aru'u Salafi'u Ya Habibi Ya Muhammad Ya Aru'u Salafi'u Ya Aru'u Salafi'u 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 Halo Permisan, Metagen, Gimana Kalian Berada? Doa ini saya lah ya agar misinya dapat terlaksana agar bisa mencari kelemahan di belorong untuk bisa dimesnakan belorong ya Gimana? Masih sedih? Enggak kok Masih ke belok kok jalan-jalan Kan kita agak lama gak jumpa Iya Kamu dikasih makan gak sama dia? Dikasih Kamu makan apa kamu sama dia? Ubi 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 Bisa tenang gue Aku mau 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 kalau dimakan itu Biasa-biasa kita makan manusia eh memang kamu apa kalau bukan manusia kalau jumpanya berhenti mana kamu masih disuruh memelakkan para lelaki-lelaki kamu mau mau aku ketahui Bang tahu selamat menikmati bc ya itu cek kali sendiri kamu tahu kuda yang biasa kita kemarin kemarin tidak sakinah apa itu sakinah jadi diobatkan udah aku kesian ini kamu udah makan apa belum belum mafer aku juga sih sakit kali kerut dari pagi kenapa semalam kamu bisa kalah ya bisa diculik lagi sama mereka kamu tahu enggak dari jawa itu aku tahu yang kuat itu kan aku kalahkan mau menyerang gini aku udah jatuh dulu jadi kami saya lihat kemarenku ada bekas darah apa yang terluka ini makin jatuh gara-gara aku udah sembuh makanya rajin salawatan tapi semenjak aku kemarin salawatan ini udah lumayan sih udah agak berkurang kemarin itu kan kamu sampai sini udah agak-agak baik waktu kami pulang waktu disaman itu orang dia juga enggak nyeritain aku pasti aku dibilang pengkhianat juga pas samci ya sih cuman ya teman-teman itu lagi banget ada kali manjang kali aku enggak mau lagi aku kabur dari dia karena dia tuh ini licik licik dulu dia menjanjikan harta kepadaku tapi nyatanya enggak ada dia dibilang ikan kamu apa katanya kalau aku bisa mengalahkan mas karyo kemarin itu aku akan jadi ratu tapi aku buktinya aku sudah mengalahkan mas tapi aku tetep aja masih jadi babu dia suruh ini suruh itu itulah dia sangat licik sekali mau menang sendiri gimana ya nanti kamu mau cari gimana caranya biar kita semua bisa memberantas pelorong cari kelemahan dia gimana caranya kami cari kelemahan pelorong benar-benar itu lah saya bilang jadi itu apanya saya bilang kok saya bilang jadi ini kamu tadi kemari dia dimana dia salah dia kamu enggak diawasi sama antek-antek enggak kemana antek-anteknya itu adulah kan banyak loh antek-anteknya itu banyak ratusan iya beribu pun enggak ratusan dimana-mana ada loh berarti semenjak saya keluar dari pengikutnya berorong jadi dia makin banyak makin banyak karena dia karena dia tuh takut nyingi ronggenya tuh keluar lagi seperti kita jadi ya emang tidak boleh berapa sepat orang bodoh yang mau ikut dia itu saya sih enggak mau yang lainnya itu juga bodoh bu saya pikir kemarin kamu mau ikut dia lagi bodoh lah kamu juga saya tidak mau saya cuman ingin tahu wajah kelemahan dia itu apa betul 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 kamu ngomong apa tadi bahasa oci itu semenjak kamu pulang ke sana kamu kan memang aku ngomongnya kayak gitu loh terlahir kamu iya itu bahasa pelanet aku sendiri loh pelanet mana pelanet kibra apa terlahir kamu dulu kan aki ke biduri loh apa ada yang tahu biduri itu apa mereka tidak tahu hanya orang-orang yang yang ngomong apa sih kameramen tahu nggak sih dia ngomong apa enggak ngerti nggak bahasa dia itu nggak ngerti udah kalau nggak tahu dia mau aja pauk ajarin apa kameramennya biar tahu juga dengan nanti kamu nggak bakalan jumpa kameramen lagi kamu ikut blorong tapi kamu hati-hati ya ikut dorong ya doennya teman-teman dia ikut dorong tuh baik-baik saja jangan sampai dia tuh ikut lagi sama pelorong udah nggak bakal kita permainan cantik tapi sedikit ada koreng bikin tapi kalau kalau ini hilang kamu kalau sentiknya hahaha enggak usah bikin hahaha 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 iya emang kayak kayak gitu saya ini belajar menuntut awet lepetin saya sayang mau ganti baju nih bajunya pemberian nama saya aku apa enggak risiko gini dikutu aku 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 tiap hari nyuci kok tuh dirumahnya mas karyo bisa lah ada mesin cuci yang gaul itu dulu aku nyucinya di pinggir apa namanya gini sekarang belakang tuh aku tinggal masukin aja yang tidak muter gitu jadi enak ya kamu nggak muter juga disitu kira-kira yang muter double nggak tahu malu mandi kan malu gerak tangan jadi pengguna mandinya di belakang tuh ada sungai tuh aku bernem situ kalau naik gitu apa pacetnya naik kesini-sini kan kamu biasa tinggal di hutan masa semua pacet aja takut gak aku ngomong-ngomong mereka tahu nggak ya pacet itu apa kameramen tahu nggak pacet itu apa kameramen tahu nggak pacet itu apa tahu-tahu sekali ngomong-ngomong kamu tahu nggak nyerong jenis itu dimana berarti dia nggak ada di markas nyuplor kemana ya dia kira-kira ya soalnya semuanya pada nyariin dia pada nyariin kamu juga tapi kamu udah mau balik tapi dia nggak balik-balik kemana ya kira-kira dia apa dia sudah dibunuh oleh nyuplorong sepertinya saya pasien juga rindu juga sih sama dia jelana enggak jumpa terakhir kita jumpa di terus kita ini iya kredit-kredit dan aku kejit-kejit kejit-kejit bahasa apa itu ya aku baru tahu itu aku tahu baru tahu itu kejit-kejit kata-kata siapa ya kemarin kejit-kejit masyarakat kata-kata mas padahal memang kita kesakitan iya kata-kata sungguh luar biasa dulu dia ya panas aduh kena jelap kok ya maklumlah dulu kita tuh jahat sekarang kan ya jadi wajarlah jadi itu kita kan emang kan dulu kita ngomong dia suruh handik orang sih kenapa ya dia bisa iri itu dia iri itu karena mamas itu buka pada pokoknya isinya orang-orang baik yang orang pande ngaji yang ya ini yang pande selawatan sedangkan dia itu itu dia itu gila harta gila harta gila laki-laki mau laki-laki tapi kita carikan dia nggak mau dia mau enaknya karena itulah salah satu buat dia kaya ya Iya memang iya tuh aku rindu mau pulang kampung aku pun juga jadi kamu semalam sama belorong gimana sempet biasa bimakas biasa di bestcamp masih juga dia menyediakan ubi yang song ini masih ini masih nggak enak udah gitu gosong gula tubinya ya Allah makanya kamu tuh cepet-cepet cari kelemahan yang di pelorong biar kamu bisa ikut saya lagi biar bisa makan enak makan ayam apalagi ayam penyit suka kali aku kameramen mau enggak ayam penyakit kamu kamu sendiri ya kameramen mau aja pun beli sendiri ya kameramen nanti kalau belinya banyak saya juga dikasih soalnya saya enggak punya uang kamu aku punya uang enggak kamu lagi dasar foto di foto-foto di borong gimana lah kita spesial pun enggak pernah dapet ya kan ibu punya ada memang dasar kurang ajar kali berorong gimana udah jelek kepalanya banyak ular aku berapa enggak berat-berat ya entah-entah ganti kulit dia ular nanggap aja gitu sama keluar semua itu aku mau jatuh coba ini ini ntar ini ini kita belum lagi tapi kayak pakai cewek dipakai jangan-jangan kamu nih pura-pura ikut pelorong nih ngapain aku pura-pura pasal memang aku pura-pura ikutnya pelorong enggak maksudnya pura-pura sama kami sama saya masih enggak tahu aku aja aku memang orangnya cegit kalau bercanda kita kalau bercanda enggak ada ayu-ayu nih enggak ada lembut-lembut ya memang kayak gitulah watak dan hasilnya agak-agak seru jadi nggak ada yang kaget sama kami jangan kaget ya kameramen kalau aku itu iya nih iya nih soalnya kami udah lama nggak jumpa jadi iya tangan-tangan juga tangan mukulir maksudku jangan gitu kebiasaan kamu sama pelorong tukang mukulin orang tukang menghajar orang kamu juga sama aja gitu ya udah tapi saya enggak pernah bunuh belum sampai bunuh orang kamu udah pernah udah enggak secara kamu kamas pula itu aku bunuh enggak tapi dia hidup lagi kok bisa cuman kan ilmu dia kan tinggi jadi dia enggak bisa terkalahkan sebenarnya ilmu jatuh tinggi tapi dia pura-pura-pura memahai hadapi ini pelorong aku tahu kalau kok kagetan terlalu tinggi depan ini pelorong cuman dia tuh tak sombong udah nggak seberapa nyeburong kayak aja yang ada umurnya 99 tahun mana mungkin dia 99 tahun umur saya aja udah 72 tahun tua kali yaitu berapa ya umurnya pokoknya udah ratusan udah tua di Allah kalau di ini kalau dia ini kau tak kau jumpa apa namanya kelemahan dia aku rasa dia udah kayak nenek-nenek ngomong-ngomong yang mukanya mata nyampe gini-gini lo mata nyampe gini-gini kamu tenang akan kita buat seperti itu ya hehehe hehehe oh ya kamu enggak dicari ini pelarung gimana biasanya kerasa masih masih ini ngurung aja di kamar bukan dia tuh lagi menghitungi harta mungkin banyak kalau kita nggak pernah dikasih barah kan kita panggung-panggung orangnya kita ya kan pandangan otak dia memang rota deh tuh nanti kalau di hancur gimana aku ketawa aku enggak usah kita nggak usah ketawa kita tengok aja kita ajak dia bertobat nggak usah kita ketawanya oke kalau anda belajar jadi orang yang paling masa kita mau ketawai dia enggak nganti aku takutlah ada nyeborong aku juga takut tuh kalau gitu kalau aja lagi ya aku balik nanti kalau jumpa aku pun di ini jemput dia aku enggak mau aku ya oke aku enggak mau kawan aku bebas juga seperti aku pokoknya kamu hati-hati ya pokoknya cari sampai usaha atau apa tuh kelemahan ini pelarung yang itu betul buat dia lemah buat dia enggak ada artinya apa-apa enggak ada artinya apa-apa lagi aku pasti bisa doainya iya kamu baik-baik saja ya oke 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 salam Rizan bye 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 kita kakinya udah kurang ajar banget hati-hati ya Nyi udah selesai Permis itu apa netizen saya udah jumpa Nyisela saya udah ngomong-ngomong sama Nyisela ngobati kerinduan saya sama Nyisela kalau gitu udah ya saya juga takut disini lama-lama mati ada lagi pelorong nanti saya ditangkap juga ya udah ya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh